selamat menikmati turun juga dari arah pesawat menuju ke drop zone-nya masing-masing betul sekali dengan garis pesawat yang benar-benar vertikal menukik ke bawah I don't know, harusnya cukup nyaman karena dekat dengan Simon Factory dan circle-nya ke atas, benar-benar ke utara jadi agak sedikit, harusnya sih bakal sedikit seru sih match Vic Andy kali ini karena bakal banyak tim-tim yang melakukan early rotation juga jadi harusnya akan ada pertemuan-pertemuan mesra antar beberapa tim sementara kalau kita lihat, PW88 juga bakal mengisi area villa tim Secret Jean bakal mengisi Goroka mengingat RRQ Athena tidak bermain Goroka bakal kosong sementara Konina Power di Volnova ada dua tim di Volnova kelihatan itu ada bayang-bayangnya kayaknya bakal terjadi fight sih harusnya sementara di Hot Spring ada Godset juga dan 4AM bakal mengisi area winery ya betul sekali nampaknya ini dia teman-teman semuanya di arah Volnova ada Konina Power yang berhadapan dengan Archer Gaming satu pemain langsung dipulangkan begitu saja dari Konina Power oleh seorang sesung kali ini di sisi lain masih ada di compound di arah Volnova nampaknya sudah saling bertemu dua tim ini sudah terculik satu pemain dari Konina Power kali ini kita saksikan Eusun akan coba mencari pemain-pemain dari Konina Power yang lainnya di depan sana ada satu player sudah berlari-lari sudah kedengeran stepnya juga masih melakukan TPP Gaming dengan DPSnya kali ini sudah bersiap akankah bisa mendapatkan coba naik ke atas tidak bertemu dong harusnya kalau naik ke atas tidak bertemu karena saling nahan step semuanya bahkan kali ini Eusun tidak mau terlalu tergesa-gesa karena armornya belum ada sama sekali tapi ini harusnya tim Archer segera regroup satu player ini terlock bener-bener terlock dari Eusun Sung dan temannya masih berada jauh di belakang sana ini Konina Power kalau misalkan dapetin kill lagi bakal enak banget buat mereka apalagi ini Volnova tempat yang biasanya bigetron turun tapi kali ini sudah dikuasai oleh Konina Power satu player dari Konina Power Xer juga belum mulai mendapatkan vehicle tapi 4AM Sinha mendekat ke arah Volnova akankah terjadi 3-way showdown kali ini? kita saksikan saja teman-teman semuanya dimana sudah mulai mendekat dengan vehicle-nya sudah ditunggu juga oleh seorang Robby Dini nampaknya kita saksikan ini dia Sinha yang tadi sudah mendekat merapat ke arah area pertempuran dari Konina Power yang berhadapan dengan Archer Gaming betul sekali Sinha sedikit enggak waspada apalagi kalau melihat dari lootingan dia kayaknya belum terlalu banyak mungkin Sinha disini melakukan split untuk lootingnya jadi ada beberapa player dari 4AM mengambil area Hotspring 4AM di Hotspring susah ya kan? jadi 4AM di Hotspring ya? jadi 4AM di Hotspring dan sementara kali ini ada satu Sinha yang split menuju ke arah Volnova tapi ternyata dari Archer ada satu player yang sudah mengambil area atap sudah mulai mendapatkan vision yang cukup lebar Axer juga sudah mulai merapat dengan mobilnya tadi yang sudah diambil dari scrapping area akan melakukan setup kembali karena informasi sudah mulai masuk ke arah player-player dari Konina Power ya balik lagi saat kita bermain di Volnova dengan compound-compound yang cukup rapat sehingga bermain dengan istilahnya tupai gaming ada di area atap ini sangat-sangat menguntungkan sekali ya kita lihat nampaknya kali ini dari Archer Gaming akan coba melakukan spray tadi dengan ujinya ke arah depan ke arah satu player dari Konina Power namun belum memberikan damage yang berarti betul karena sudah open fire harusnya menjadi informasi juga untuk 4AM seseorang di seberang sana mendapatkan informasi yang cukup penting buat dia supaya tidak terlalu masuk ke dalam area Volnova bahkan kali ini Archer dengan Konina Power saling menahan satu sama lain bad newsnya adalah Volnova itu bukan area yang dekat dengan circle jauh banget malah betul sekali, karena tadi kalau kita lihat circle-nya itu ada di area utara bahkan banyak perairan yang masuk ke dalam circle-nya betul, ya bisa dibilang 70-80% di area utara jadi harusnya sih dari Konina Power dan Archer gak akan berlama-lama either mereka harus fight, commit, fight atau mau kabur ya udah, commit, kabur tapi ternyata kameranya bergeser tadi sempat ada yang open fire dan... nampaknya kali ini di Cosmodrome satu pemain dari ASL langsung tertentu begitu saja Raven bisa mendapatkan satu knop pertama dan bisa akhirnya memulangkankah langsung di pulang putih saja betul sekali last man standing dari ASL, Leon sudah mulai terkunci juga posisinya dari The Unnamed ini di area Cosmodrome Leon kalau misalkan dia mau nge-revive juga gak bisa terlalu jauh bahkan harus survive seorang diri saja nampaknya kali ini dari The Unnamed Run sudah mulai melemparkan granat ke depan mengedak begitu saja terlihat Leon berlari menuju ke arah tangga sudah bakal dikejar terus-menerus oleh 2 player dari The Unnamed langsung saja menjadi tim yang pertama pulang di VKND Abrups Slayer sayang sekali mereka harus pulang menjadi tim pertamanya dipulangkan bahkan hanya bermain sepanjang 5 menit saja di VKND kali ini betul sekali dan kamera pun bergeser ke Alpha 7 kali ini mereka berada di scraping area juga wah akan kambar bertemu dengan Loops ada satu player dari Loops tadi sudah open scope mengarah ke compound milik Alpha 7 kali ini? betul sekali nampaknya 2 orang dari tim Loops sudah mulai beradaan dari tim Alpha 7 sudah mulai melakukan tapping tapping bahkan bisa tadi memberikan demikian sangat sangat berarti sekali ke arah 1 pemain dari Alpha 7 sangat low tadi cuma masih bisa untuk mendapatkan perlindungan di dalam compound nya betul sekali kan kabur karena sudah mulai set up Dacia juga Harilho masih terus menerus memberikan tapping suppressing tap juga ke arah Alpha 7 kayaknya mereka mengurungkan niat mereka untuk melakukan rotasi karena masih terus terkena tekanan ya betul sekali nampaknya kali ini kita saksikan dari tim Alpha 7 di dalam sebuah compound 4 orang di dalam sana sudah terspot posisinya oleh tim Loops yang mana sedari tadi terus melakukan pressure ke arah Alpha 7 namun kita berpindah kembali antara Kondina Power berhadapan dengan Archer Gaming ini dia dengan M24 nya akan mencari seorang satu pemain dari tim Kondina Power M24 Red Dot Side kombo yang mantap sekali mantap sekali memang iya dan wah kayaknya bakal ada yang nabrak kali ini tim Secret Jin dengan P8 8 2 tim yang berasal dari Thailand kali ini akan bertemu Cosmos sudah mulai masuk dengan uzinya dengan granat yang sudah mulai dipegang kali ini 2K juga sudah mulai melakukan set up sedikit demi sedikit masuk terkena tembakan tapi belum ada yang oh akhirnya P8 8 ada satu player yang terknock begitu saja bakal langsung di rush nampaknya sudah ada Molotov yang terbakar di dalam sana satu player kembali terknock down P8 8 satu player tersisa kali ini di dalam compound pun berusaha untuk melakukan backup fire gak bisa masih ada last man standing TTOP akan gak bisa bertahan di compound ini masih terus diberikan pressure oleh tim Secret Jin dikejar dikejar TTOP langsung kabur sudah low para ini kayaknya bakal jadi malah petakan untuk P8 8 tapi betul-betul malah petakan betul sekali P8 8 langsung dipulangkan begitu saja oleh tim Thailand yang lainnya yaitu tim Secret Jin yang mana tim Secret Jin tadi menggunakan Zima 4 orang bareng-bareng turun bersama langsung melakukan grebek gaming dan memulangkan P8 8 kita berganti kembali ke arah Volnova dimana Konina Power masih berhadapan dengan Archer Gaming tidak ada yang mau mengalah tidak mau keluar dari compound nya masing-masing terus mencari keberadaan dari lawannya namanya kali ini kita saksikan dimana satu pemain dari Konina Power bisa di take down langsung dipulang begitu saja menjadi kill kembali ke arah Eunsu namun di sisi lain nampaknya sudah mulai ada cover juga dari Konina Power terdengar ada open fire disana bukan ke arah Eunsu ternyata betul Konina Power Exer juga kali ini kalau kita lihat kayaknya ada dia langsung back off sih ninggalin Gonzo seorang diri dibiarkan untuk fight seorang diri saja karena Serka udah mulai bergerak nggak mau berlama-lama juga kalau misalkan dia jemput itu bakal sulit Exer kan jauh ya betul sekali napaknya sudah memiliki vehicle juga ya langsung masuk ke dalam circle nah ini dia salah satu pemain dari Konina Power tersisa dua pemain satu lagi ditinggal di Volnova satunya lagi langsung dikirim untuk masuk ke dalam circle nya betul karena mau gimana pun juga dia harus menyelamatkan placement point jadi Gonzo ini gambling kalau misalkan dia survive dari Volnova seenggainya nanti bisa regrouping mungkin di circle 2 atau circle 3 tapi kali ini kalau Gonzo nggak bertahan yaudah seenggainya ada satu player yang berhasil untuk survive sementara kita bergeser ke arah Aero Wolf yang sudah berhadapan dan berseberangan dengan Alpha 7 kali ini betul sekali si Renal Ray membuka scope kali 8 nya tadi M24 nah ini baru kombo yang mantap ya Cicel ya akan coba men-take down satu demi satu pemain dari Alpha 7 akankah berhasil namun setup dari Aero mereka masih membagi vision juga ke arah ke berbagai arah di area compound mereka ini harusnya mereka agak di tengah circle karena melihat ada setup Alpha 7 di dekat mereka juga ada loops yang dari tadi memang sempat melihat satu sama lain dan tadi juga terlihat di minimap ada Team Secret Jean GZ ya betul sekali yang baru saja mulai masuk itu benar-benar di tengah ini rame banget padat merayap dan kemanakah circle akan mengarah ok masih ke arah atas berarti Consmodro masih masuk ke dalam circle nya dengan begitu berarti Team Secret Jean loops dan juga Aero yang tadi berada di satu area masih aman mereka juga dengan Alpha 7 tadi yang dekat dengan Aero Wolf betul ini yang menjadi dakdikduk adalah ketika tim Aero Wolf atau Compounder Aero Wolf ditabrak oleh Godsend lihat-lihat itu Godsend sudah mulai pelan-pelan dekat semoga tidak nabrak tapi kalau misalnya nabrak pun semoga Aero Wolf akan memenangkan fight sementara di sisi lain di sini Axner yang sedang seorang diri saja berusaha untuk bertahan sudah mulai mendengar suara step juga ada Blue Beast Aito Chan di bawah sana itu sekali nampaknya kali ini Aito Chan kita saksikan di mana benar sekali ada sebuah tabrakan yang terjadi Alpha 7 akan coba dipus oleh tim Secret Jean ini dia tim Secret Jean yang sedari tadi memang bermain dengan sangat agresif sekali kembali bisa mendapatkan satu orang Cosmos berapa satu player dari tim Alpha 7 masih dicari kembali tim Alpha 7 yang tersisa sedang melakukan revive dua orang terakhir dari tim Alpha 7 masih tersisa di kompon yang berbeda dari kompon tim Secret Jean betul berseberangan tetanggaan saja tapi kita lihat di bawah juga terjadi fight antara Conina Power dengan Blue Beast satu player dari Blue Beast berhasil di takedown bahkan Conina Power masih bertahan tapi sudah low banget darahnya di sebelah kanan bawah kalian bisa lihat di layar melakukan spray kembali apakah berhasil untuk bertahan tapi kayaknya nggak bisa Blue Beast yang berhasil mengeliminasi Conina Power tapi ternyata fight kali ini masih terus berlanjut antara TSJ dengan Alpha 7 TSJ hanya satu player saja yang tertakedown 2K akan berusaha untuk masuk dengan MP9 hanya masuk ke dalam ada yang lagi melakukan revive berusaha untuk di spray Potato melihat dari kejauhan apakah Arrow Wolf bisa mendapatkan momentum untuk menjadi orang ketiga kita lihat saja betul sekali nampaknya kali ini tadi push yang dilakukan oleh 2K gagal dia akan coba maju ke depan satu pemain terakhir dari tim Secret Jean yaitu JGZ akan coba maju akan nggak bisa mendapatkan masih belum ada satu backup juga nampaknya dari seorang Kengzo ada sebuah tembakan yang sangat-sangat jauh sekali dari tim Arrow Wolf yang akan coba mencari keuntungan di dalam sebuah fight yang terjadi antara Alpha 7 berhadapan dengan tim Secret Jean ya betul sekali posisi dari Alpha 7 dan juga tim Secret Jean ini benar-benar gempit di kanan juga ada Lux Esports dan kita lihat Kengzo akan berusaha fight masuk ke dalam tapi dilemparkan dulu Molotov untuk memberikan tekanan-tekanan batin kepada satu player last main standing dari Alpha 7 betul sekali nampaknya batinnya sudah sangat tertekan dan kali ini ada sebuah lemparan bomb juga tadi meledak namun belum memberikan damage ke arah kedua player tersebut ya Alpha 7 di kamar mandi jongkok nungguin TS Jean ini harus wawas pada itu mulai rame Arrow Wolf bakal nabrak juga oh my god Arrow Wolf akan berusaha menjadi orang ketiga sedikit terlambat timingnya tapi apakah berhasil Arrow untuk mendapatkan pundi-pundi kill point tambahan melemparkan granat satu buah ke arah rumah dari Renald Ray tim Secret Jean masih berusaha untuk melakukan revive Kangso masih berusaha juga untuk melakukan backup fire tapi tetap Karil Ho yang berhasil mendapatkan ini menjadi 4-way showdown antara 4 tim betul sekali nampaknya Karil Ho kali ini akan coba join the fight join the party dimana kompon tersebut sudah banyak sekali sudah ramai sekali 4 tim bahkan ada di satu komponnya sama mengarah ke satu komponnya sama spray draw dilakukan oleh pemain-pemain Arrow Wolf grebek sahur ke dalam kompon dari tim Secret Jean bisa didapatkan satu demi satu dan akhirnya tim Secret Jean pun dipulangkan oleh Arrow Wolf yes nice timing tapi Karil Ho oh my god Wolf gak akan tinggal diam melihat fight yang terjadi mereka juga haus darah haus kill Karil Ho dengan Federal langsung berlari dengan kaki-kaki kecil mereka Renald Ray akan berusaha untuk melakukan setup Granat untuk melakukan defense kali ini karena mereka harus melakukan revamp terhadap Una dan temannya Potato masih berada di belakang rumah Godsend juga berada di dekat mereka oh my god Alpha Seven masih di kamar mandi dari tadi lama banget betul sekali nampaknya mandi belum selesai-selesai satu pemain dari Alpha Seven namun kali ini pertempuran sudah ada di luar compound dan juga ada satu pemain dari Iron Love di dalam compound tersebut kita saksikan dimana Potato akan coba mundur terlebih dahulu di belakang sebuah broken wall kali ini akan coba melakukan regroup dengan pemain-pemain Iron Love yang lainnya melemparkan sebuah granat karena depan namun Renald ter-take down kali ini oleh seorang Chowoski sayang sekali Karil Ho akan coba melemparkan sebuah flashbang ke arah depan untuk membutakan vision dari satu pemain sama dia yang ke visionnya ketutup duluan iya Pak Chowoskali kayaknya jadi ketahuan ada satu orang di dalam kamar mandi Aero Hazelnut juga ter-take down kali ini masih ada Super Una dengan Potato active player Potato kayaknya udah ngambil mobil entah dia di posisi atau seperti apa tapi Karil Ho dengan teman-teman yang berusaha untuk screening sweeping rumah ini Una-Una tertembak hampir saja ter-take down tapi ternyata Golden berhasil langsung memulangkan Una kali ini oh my god last man standing Alpha 7 masih survive enggak ada yang ngeras sama sekali bahkan tadi sempat terkena stun grenade Potato kayaknya bakal langsung ngacir begitu aja kabur sekali nampaknya akhirnya satu pemain dari Alpha 7 pun ketahuan oleh seorang Karil Ho dan Alpha 7 pun dipulangkan seluruhnya kita melihat dimana ada satu fight yang terjadi ada satu tim yang datang yaitu Aero Wolf saat Aero Wolf datang dia bisa mendapatkan pudi-pudi kill namun harus ter-take down 2 pemain tadi dari Aero Wolf dan itu menjadi keuntungan untuk Loops datang menyelesaikan semuanya betul tadi timingnya aja sih timingnya itu kayak gak tepat gitu Loopsnya memanfaatkan timing saat Aero Wolf masuk jadi ketika Aero Wolfnya juga udah rontok mereka langsung saja membersihkan sisanya dan sementara kita bergeser kembali 4M akan menghadapi Blue Beast lagi-lagi Blue Beast akan ketemu dengan team Cina betul sekali nampaknya kali ini kita saksikan Lupa dengan G36C sudah siap dan juga ada define juga sudah siap dengan G36C nya kali 6 digunakan oleh dirinya masih ada di sebuah compound kali ini mencari posisi dimanakah pemain-pemain lawannya yaitu dari 4M Yes betul sekali tapi Loops juga kayaknya akan mendapatkan karmanya kali ini ada orang kelima Loops orang keempat Godsend orang kelima sudah mulai terkenal lemparan granat demi granat dua player dari Loops juga sudah mulai tertakedown mungkin bakal langsung ditabrang oleh Godsend sudah ada satu player yang masuk ke dalam Dacia nya bahkan Karil kalau tertakedown oleh Troll mungkin bakal langsung dirush oleh teman-teman Godsend ke depan sana Federal masih bisa berhasil untuk survive tapi mobil Dacia nya lagi-lagi salah fokus terus sekali nampaknya kali ini sudah sangat low semua pemain dari Loops bisa didapatkan satu orang terisal last man standing dari Loops kali ini kita saksikan masih bisa bertahan juga satu pemain dari Loops bisa men-take down pemain-pemain dari Godsend kita saksikan Federal dia berada di area yang tidak ketahuan oleh pemain-pemain Godsend bisa menjadi back step ke arah pemain-pemain Godsend bahkan mendapatkan dua pemain Godsend tiga pemain Godsend kali ini kita saksikan dan akhirnya Godsend bisa memulangkan Loops Esports nah ini karma yang ekspres namanya habis menjadi orang keempat ya kan datang orang kelima langsung cepat ya iya tuh jangan menikm orang ya tidak baik tapi karena Suk Suk lagi rotasi langsung ditangkap entah-entah sama Archer Gaming yang sudah nungguin mereka sedari tadi dipantau pergerakannya Blue Beast dengan 4-EM diam-diam Archer itu mengamati ternyata betul sekali dan kita saksikan kali ini ya unsur mencoba melakukan lebar ke depan dan bisa meledak di depan muka dari salah satu pemain Blue Beast kali ini Wow Archer tiba-tiba karena positioning yang enak bisa mendapatkan kill point kill point yang cukup banyak udah 5 kill point dikantungin sama Archer betul sekali kita saksikan dimana Archer Gaming bermain dengan sangat bagus sekali di match keempat kali ini di Vic Candy masih kita saksikan dari Blue Beast masih ada AutoChan masih ada Lupa dan juga The Fine kali ini 3 pemain terakhir harapan dari tim Blue Beast betul sekali 10 tim tersisa bahkan Archer bakal langsung rotasi ser keempat masuk ke fase 5 ini gak bisa lama-lama juga di luar zona Vic Candy tuh udah termasuk sakit kalo misalkan fase 4 sampai 5 seterusnya dan Favian bakal masuk menerobos membuka jalan bakal ketemu kali ini trek-trekan Bebe langsung saja turun Aito Chan melakukan spray down ke depan Archer dapet satu satu lagi bakal langsung ngacir masuk Eunsu semuanya rotasinya diacak-acak sama Blue Beast betul sekali nampaknya kali ini dari Archer pun tidak mau kalah mereka akan coba melawan pemain-pemain dari Blue Beast namun dari sisi lain ada Nova yaitu Jimmy dari atas dengan SLR nya wah gila sih ini baru selesai sama yang satu ada lagi yang lain ya kan nah kita lihat saja benar-benar match yang sangat-sangat barbar sekali dimana-mana fight terjadi Cijel ini semua rotasi masih acak-acakan karena ketika mereka udah yakin dengan satu jalur ternyata ada orang lain di depan sana seperti yang dilakukan oleh Lufa kali ini lagi-lagi berusaha untuk mengacak-acak rotasi dari 4M masih turut diberikan spray down diberikan peluru-peluru panas supaya 4M ketika rotasi itu enggak tenang hatinya ya betul sekali nampaknya kali ini dari Blue Beast akan bertahan di sana namun Zeus akan berharapan dengan DA kali ini dua orang sudah tersungkur akan langsung dipulangan begitu saja oleh tim Zeus namun di sisi lain ada backup yang sangat bagus dari Soles kali ini bisa mendapatkan satu pemain dari Zeus akankah bisa mendapatkan yang kedua yang ketiga dan kita saksikan ada Gatshin juga di atas sana akan coba menjadi terpartikah dari Gatshin kali ini kita melihat masih ada Selim juga Zeus masih bertahan di sebuah compound yes betul sekali IC dengan Eblee kali ini satu player yang knock harusnya bisa di revive karena mereka masih berdekatan juga sementara kalau kita lihat dari Archer mereka menghuni satu rumah dia siap di tengah jalan ini bisa memotong rotasi dari Blue Beast juga sedari tadi rotasi ditungguin saja dan sudah dapat informasi bahwa memang ada mobil yang masuk ke lower ground seberang mereka Blue Beast di finite Ocean dengan Lufa langsung saja melakukan setup kembali ada 4AM di depan sana sudah nahan 4AM yang sudah berhasil masuk duluan ini bisa jadi karma kembali tadi 4AM ditembakin ya kan? sekarang mereka yang berusaha untuk masuk harus ngelewati 4AM benar-benar match yang menunjukkan karma Isril Cijel dimana saat kita menjadi terparti ada juga yang langsung meng-take down kita nah itu dia VKND yang kali ini benar-benar apa ya banyak tabur tuai apa yang kau tabur itu yang kau tuai banyak pesan-pesan hidup yang bisa diambil ya di VKND kali ini ya pesan moral ya pesan moral memang ya PUBG itu bisa di aplikasikan ke dunia nyata ternyata betul sekali kali nampaknya kita lanjutkan dulu faat yang terjadi banyak sekali faat yang terjadi karena memang circle sudah mulai menyempit kali ini Bluebeast masih akan coba berhadapan dengan 4AM ke arah depan Lufa lakukan tapping-tapping tadi dengan G36C kali empatnya namun belum memberikan damage ke arah depan ya ini udah jalur neraka banget nih jalur VKND yang udah dijaga sama 4AM kiri kanan ada Bluebeast juga di belakangnya tadi di depan juga ada Archer jadi kalau misalkan ada satu mobil lewat wah abis sih abis semuanya hanya nahan di areanya masing-masing hanya melakukan pruning di areanya masing-masing karena memang itu bener-bener open dari atas Godsend sudah memantau area-area bawah yang dikuasai oleh Bluebeast 4AM Zeus dan juga oleh teman-teman yang ada di bawah sana yes dan ternyata dari area bawah sudah ada Nova juga dijaga oleh Godsend kali ini Nevi memberikan pressing pressing suppressing fire keselibet kagak lidahnya sorry betul sekali nampaknya kali ini keselesaikan dimana order akan coba melakukan setup smoke juga eee nabrak disana eee harus turun hati-hati kenokah disana tapi gak kenok ternyata walaupun nabrak tadi kecepit batu ya kayak gini kecepit batu tapi tadi kabar gembira gua sempet ngeliat masih ada Aero Wolf satu player potato masih bertahan teman-teman let's go supportnya buat Indonesia hashtag Indo Pride nya jangan lupa untuk di like terus menerus like 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 nya ayo jangan jangan menyerah begitu saja karena kita masih ada satu perwakil Indonesia di match weekend kali ini masih ada potato yang berjuang kentangnya lagi berjuang di suhu dingin betul sekali kita saksikan dimana kali ini dari tim Nova SUF berganti ke arah yang lainnya masih ada para boy yang melemparkan sebuah smoke juga untuk menutup vision dari Godsend yang sedari tadi memang mengganggu di depan sana iya betul wah ini jalur udah gak boleh dilewatin sih ini udah polis lane banget betul sekali sudah menjadi jalur neraka sekali karena memang berseberangan banyak sekali tim yang berseberangan di jalur tersebut gitu Cijel bener dan yang diuntungkan adalah tim-tim yang udah dapetin kempaun ini iya yang udah enak banget nyaman ditambah itu Godsend menjagain di atas ser ke-6 loh bayangin masih sebanyak ini orangnya masih tersisa 10 tim kali ini kita saksikan dari Shinhe dari 4M juga masih terus memantau dimanakah lawan-lawannya mencari vision ke arah depan dengan TPP tadi namun belum juga mendapatkan siapapun Eun Su akan coba menggunakan fikirnya bener sekali saat akan coba maju gak dikasih jalan sama seorang Shinhe baru juga ngegas dikit parkir masih iya Policeland gak boleh lewat itu udah dikasih jalur garis kuning itu pokoknya ada yang lewat sensornya bunyi pip 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 mau lewat keren pip 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 calon manteng iya dia kan pip 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 mau lewat tapi gak dikasih karena kali ini Godsend pun berhasil untuk menumbangkan yang bener-bener player dari Nova terlihat dari killing fits nya juga Godsend yang berada di high ground itu sekali kita saksikan kali ini para boy sudah sangat-sangat sakit sekali seperti ditusuk-tusuk jarum nampaknya circle kali ini bener-bener sakit sekali harus segera masuk ke dalam circle nya bener sekali kalau kita lihat sakit-sakit sakit banget itu para boy kalau misalkan terlalu lama bakal ke take down sama zona sih sementara di sisi lain di unnamed ternyata masih survive kali ini di match v candy para boy udah ditahan banget di lock abis-abisan sama troll kiss gak bakal bisa kemana-mana Godsend berada di posisi yang cukup nyaman dia dapet high ground dapet juga compound apa enggak nyaman gitu apa enggak kurang nyaman betul sekali nyaman seperti di pelukanmu nampaknya tadi karena ini kita saksikan di mana Travis akan coba maju ke arah depan sedari tadi ada di area gunung akhirnya turun gunung juga pemain-pemain dari Godsend Downy Matt langsung dipulangkan begitu saja dan kita saksikan dari DRS masih ada di batu di sana masih bisa merevive satu temannya nampaknya betul sekali Iron Wolf masih healing dia masih berusaha untuk bertahan Potato nice top 8 let's go Potato pertahankan perjuangkan Indonesia has got Indofred like 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 ayo teman-teman banjirin kolom komentarnya Potato masih bertahan masih bisa bertahan tinggal nunggu momentumnya timingnya masih ada dua masih ada dua potato yang bisa dimanfaatkan oleh Potato walaupun sudah sangat-sangat sakit sekali ini mungkin bisa menjadi percobaan terakhir dari Potato karena mungkin ini adalah verset terakhir healingan terakhir yang bisa digunakan kalau masih menggunakan bindet agak sulit ya Cijel ya dia harusnya keluar sih abis tadi healing tapi kita lihat Potato udah orangnya udah berhenti eh belum udah bisa keluar keluar gaknya dia yaa ketangkep sama si Aji ketangkep nangkepnya sayang sekali teman-teman semuanya namun nice try teman-teman nice try langsung dibanjiri di kolom komentar hashtagnya nice try teman-teman semuanya kita lanjutkan kembali dimana dari tim DRS melemparkan sebuah bom ke arah depan namun mereka juga berada di area yang tidak nyaman bisa berapa satu orang dari Gutsen on point bomnya Cijel wow 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 granatnya save the day banget tapi kali ini Trif berusaha untuk mengembalikan granat yang dilemparkan oleh DRS dengan peluru-peluru panas yang terus menerus di spray menuju ke arah DRS berusaha untuk melakukan revive kayaknya bakal langsung di push oleh Gutsen sudah mulai melakukan regrouping through oke kita lihat dari DRS sudah mulai ada yang mundur juga dengan mobil Dacia nya playzone sudah mendapatkan Archer Gaming kali ini langsung saja pulang masih ada 6 tim yang berjuang tim DRS langsung terobos aja lah masuk ke dalam komponenya yang dimiliki dihuni oleh Zeus betul sekali nampaknya kali ini DRS sudah bisa merapat ke dalam circle nya sudah bisa melakukan healing juga namun dari Zeus akan coba melemparkan smoke ke arah depan akan coba memaksa tim dari DRS bermain dengan kurang nyaman karena memang DRS bermain dengan 2 orang dimana Zeus masih ada 3 orang di komponen tersebut yes betul sekali satu-satunya tim dengan jumlah player paling banyak tapi granat dari Zeus benar-benar lagi promosi buy one get one lagi wow benar-benar buaya makan kutu kalau bisa 2 kenapa harus 1 bisa mendapatkan 2 orang bahkan tadi granatnya kita saksikan kali ini dari Shinhe kembali akan berjuang akan coba melemparkan granat kembali karena memang kalau kita lihat DVKD kali ini granatnya benar-benar banyak yang on point banget betul sekali troll kiss kali ini juga kayaknya dia bakal nge-healing aja dia kalau misalkan turun jatuh juga jadi kayaknya bakal nyerahin nyawa ke playzone tau dia enggak sih kayaknya bakal nyerahin ke playzone daripada nyumbang kan eh dia nyumbang dia nyumbang dia nyumbang kelas DA dan Zeus wah Zeus ini comeback sih setelah weekend kemarin week pertama mereka enggak lolos tapi kayaknya kali ini mereka benar-benar mati-matian kerja keras buat ngumpulin poin itu ada ikan dari kelas DA Selim benar-benar berenang aja nungguin sampai timing momentum yang tepat untuk mengeringkan badan naik ke atas tapi kali ini kalau kita lihat dari Blue Beast kayaknya berusaha untuk rush masuk ke dalam positioning dari Zeus Abeli udah melihat ada ikan ditembakin teko 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 gak bisa kemana-mana Selim masih bisa selamat sementara waktu namun sudah diketahui posisinya dari Blue Beast akan coba melakukan push nampaknya kali ini bermain dengan agensin namun satu orang didapatkan akankah bisa mendapatkan yang kedua seorang isi kali ini masih belum mendapatkan yang kedua masih mencari kembali pemain-pemain dari Blue Beast dan Blue Beast didapatkan bahkan oleh seorang Delim Selim kini